Pemirsa truk kontainer menabrak dua mobil di pintu tol Tanjung Mulia, Medan. Truk diduga melaju kencang dan remblok saat mendekati Gerbangtong. Detik-detik kecelakaan beruntun terekam kamera video amatir. Sebuah truk kontainer nyelonong di pintu tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk baru berhenti setelah menabrak dua mobil pribadi yang tengah mengisi kartu uang elektronik selepas Gerbangtong. Truk diduga melaju kencang di jalan tol dan remblok saat mendekati pintu tol. Kadangnya remblok dari sana mau keluar, dia nabrak mobil dam, pun nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, cuman ditabrak. Maka bisa berhenti di sini. Yang ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Yang di mobil pribadi ada korban bang? Nggak ada. Nggak ada. Truk kontainer melaju dari Tanjung Murawa, arah pulang ke gudang di kawasan Titipapan, Medan. Sopri truk bernama Gultom luka pada bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara kedua mobil yang ditabrak dibawa kantor jasa marga Tanjung Mulia. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa lantaran, sopir mengantuk sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di jalan HR Muhammad Surabaya. Mobil menghantam tiang lampu penerangan jalan umum hingga badan mobil rusak berat. Di kawasan jalan HR Muhammad Surabaya, sebuah mobil minibus mengalami insiden kecelakaan tunggal. Bagian bodi mobil kiri rusak berat dan kaca depan pengemudi pecah. Mobil melaju dari arah timur, jalan HR Muhammad menuju barat di jalan Majen, Yono Suwoyo, kawasan pertokohan Pakuwon dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menghantam tiang penerangan jalan di tepi trotoar. Adapun pengemudi yang luka dibantu warga keluar dari mobil. Ada seorang itu meresakkan dua kali, itu tuor berak. Berapa penumpang Pak di dalam? Tidak ada, cuma satu aja. Cuma satu aja? Satu aja, orangnya juga tidak apa-apa kok. Proses evakuasi mobil yang terguling dilakukan petugas di suh kota Surabaya. Dari Surabaya, Tambayong Ainews melaporkan. Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peragak kampanye dicopot dan diturunkan. Bahkan, petugas terpaksa menggunakan mobil tower crane untuk melepas baliho besar milik pasangan calon. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Keluran Menteng menertibkan alat peragak kampanye APK yang masih terpasang di jalan-jalan kawasan Jakarta Pusat. Beragam alat peragak kampanye berupa poster, baliho, spanduk hingga stiker, dilepas dan diturunkan. Bawasul telah memberikan teguran kepada semua tim sespaslon agar melakukan penertiban secara mandiri. Bawasul Kota Bekasi juga menibatkan petugas gabungan Satpol PP serta TNI Polri untuk menertibkan alat peragak kampanye di sepanjang jalan protokol Kota Bekasi. Petugas bahkan terpaksa menggunakan tower crane untuk menurunkan baliho raksasa milik pasangan calon. Menjabat sementara atau PJ Wali Kota Bekasi Raden Gadi Muhammad menyatakan akan menindak tegas ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peragak kampanye di Kota Surabaya. Pernertiban dimulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga Jalan Darmo, Surabaya. Sejumlah tim sespaslon juga terlibat menurunkan alat peragak kampanye yang terpasang. Masa tenang pilkada akan berlangsung selama tiga hari hingga pelaksanaan pemutahan suara Rabu 27 November nanti. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan